Halo Bang, jumpa lagi dengan Ortoberneo Channel Nah, kali ini kita ada BRP lagi Nah, jadi ini kelanjutan dari yang ganti shock kemarin Bang Kalau Bang ngikutin video kita sebelumnya, BRP ini sudah melakukan ganti shock Cuman ada beberapa komponen yang harus melakukan penggantian lagi dan dia pesan sendiri barangnya barangnya sudah datang, kita mau gantikan untuk komponennya ya satu komponen yaitu karet support shock ini sudah kita ganti satu ya yang sebelah sini ya, bisa Bang lihat, untuk keregangannya ini Bang ya tuh Bang ini yang belum kita ganti sebelah kanan kiri ini sudah kita ganti Bang ya nah, ini sangat dekat sekali Bang oke, jadi komponen yang lain yaitu busing lower arm dan ball join ya sebelah kiri sudah kita kerjakan nih Bang jadi kita mau bongkar yang sebelah kanan lagi kita lihat saja nanti Bang untuk kondisinya Bang ya jadi yang sebelah kiri sudah kita kerjakan dan juga ini pembenahan pada karet boot drip shop ya karena ini sudah pernah ganti sebenarnya untuk karet drip shop ini cuman pemiliknya kurang puas untuk pengerjaan di sebelumnya ya sama seperti BRP yang kita kerjakan di minggu kemarin itu sudah ganti drip shop boot drip shop maksudnya gitu cuman masih kurang puas karena pengerjaannya itu ya mungkin menurut dia asal-asalan ya gak sesuai standar jadi kita mau apa mau balikin kondisinya dulu ya karena clampnya itu dia pakai kawat yang ini pakai kawat ya kalau yang kemarin pakai kabel tis yang ini pakai kawat oke Bang jadi jangan kemana-mana Bang yang punya BRP disimak aja videonya sampai selesai biar nanti paham juga ya untuk komponen-komponen apa yang sering bermasalah pada Honda BRP ini Bang oke kita lanjutkan aja videonya Bang ini saya mau bongkar dulu nanti mau ganti support shock dan bongkar kaki-kaki yang sebelah sini ya lower arm itu kita lepas dan as drip shop itu kita lepas yuk oke oke jadi untuk sebelah kanan kita turunkan nah mau lihat kondisinya nih jadi kita mau ganti busing ini ya nih busing arm ini pecah sudah nih satu robek satu hampir putus ini indikasinya kalau putus pol ya itu biasanya kalau di rem itu pasti bunyi jedak jedak gitu ya jadi dia kaget tuh semacam kaget dia kan karena ini langsung nempel sasis nah terus ini kita ganti juga nih all doing karena udah dibelikan satu set kalau yang ini jarang rusak ya yang depan ini yang kecil ini jarang rusak yang biasanya yang rusak itu yang besar nah ini as roda kita lepas juga jadi untuk pengerjaan di tempat saya itu biasanya ya gak lepas di bagian dalam aja jadi lepas full satu biji jadi kita klaimnya itu lebih mudah dan lebih bersih kerjaannya ya oke oke bang jadi untuk penyakit mobil honda ini ya itu kalau umurnya udah di atas lima tahun kebiasaan itu kaki-kaki udah ringkih ya atau udah getas lah ya semacam ini bang kita lihat jadi ini umur mobil sudah sekitar 2016 2016 udah sekitar 7 tahunan ya coba lihat ya nah ini udah robek ini udah putus bagian sini ya kebiasaan kalau lower arm ini ya itu dia rusaknya di bagian yang besar sini sama bajuinnya kalau yang kecil ini jarang sekali ya kalau di honda itu ganti satu set satu gelondong seperti ini kalau mau ngirit ya kita ganti di busing-busingnya ini aja kalau harga ori dealer itu sekitar 1.080.000 kalau gak salah ya satu set udah ganti full langsung kalau di luar kita biasanya kita ganti ini aja kita press kita jack untuk penggantian busingnya ini oke bos jadi ini keluhan kaki-kaki mobil honda oke bang jadi kita jack sendiri bang ya kita ada alat jacknya nah ini untuk baljuin sudah tetap kita pasang ya ini pemiliknya bawa sendiri paknya jadi kita cuma masangin jadi gak dipukul-pukul ya kita ya sistemnya di tempat kita gak dipukul kita dipress kita gak bawa kemana-mana kita juga ngepress sendiri saya buka dulu jadi untuk teman-teman infonya kalau yang punya mobilio atau BRP atau Brio itu kalau mau busingnya aja ganti itu yang bagus itu mereknya RBI ya satu bijinya itu sekitar 150-an nah kalau ini yang biasa aja gak tahu ketahanannya ya untuk yang biasa ini kalau yang RBI itu bahannya karetnya lebih keras daripada ini oke ini mau kita pasang lagi seperti ini bos nah ini sesuaikan tanda ya jadi mana tadi tandanya ini kita sesuaikan lagi oke kita pasang lagi kita jack eh dongkraknya 20 ton oke nah ini ini kawatnya kita ganti kawat bendrat nih kawat bangunan ini baljoin sudah dipasang pusing sudah dipasang tinggal dipasang ke unit nah ini kita daur ulang nih daur ulang oke bang ya jadi untuk kaki-kakinya ini sudah selesai kita pasangin ini sangat silau sekali nih mas bro panas ya aduh saya kerja juga kepanasan nih ini tinggal kita pasang ban tok apar-apar tadi sudah kita pasang ya tolor armnya dan kita sekalian perbaikan untuk drip sub tadi ya penggantian klaim dari karetnya itu oke terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa didukung channelnya dengan cara klik subscribe di like videonya dan di komen ya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya insyaallah saya akan jawab sampai berjumpa video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati